. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, jet tempur TNI-AU melakukan perbang formasi bersama pembom strategis jarak jauh Boeing B-52 Stratofortress. Persisnya pada Rabu, tanggal 1 September 2021, satu flight yang terdiri dari tiga jet tempur F-16AB Blok 15 Ocu dari Skadron Udara 3 terbang di atas Laut Sulawesi dan melakukan manuver dengan dua unit pembom B-52 yang terbang dari Lanut Andersen, Guam. Dikutip dari siaran pers TNI-AU.mil.id, disebutkan Flight F-16 TNI-AU dari Lanut Iswajudi melaksanakan latihan bersama Angkatan Udara Amerika Serikat, Yusaf dalam rangka kegiatan air manuver exercise AMX Bomber tahun 2021. Guna persiapan latihan tersebut, Flight F-16 berada di base of Selanut Dom berbalik papan Kalimantan Timur. Komandan Skadron Udara 3, Letkol Penerbang Agustui Arianto mengatakan, latihan tersebut adalah bagaimana menerbangkan armada sesuai SOP yang berlaku. Terutama dengan pesawat bomber B-52, sebuah pesawat pengebom jarak jauh. Mereka tadi terbang dari Guam dan kita bertemu di utara Laut Sulawesi, jelas dan Skadron Penerbang Letkol Penerbang Agustui Arianto. Boeing B-52 Stratofortress di Julu Kibab, Big Agri Fat Fucker, pesawat legendaris ini terbang pertama kali pada tanggal 15 April tahun 1952. Jika ditakar dari segi usia, di tahun 2021 ini, usia B-52 sudah mencapai 69 tahun. Dan hebatnya, B-52 masih terus diandalkan oleh AUAS, sebut saja dalam operasi pemboman di Perang Teluk dan Afganistan, termasuk saat tensi ketegangan AS dengan China dan Korea Utara meningkat, armada B-52 bahkan ikut disiagakan di Lano Andersen, Guam. Sebuah kejutan, bahwa B-52 masih akan terus dioperasikan AS hingga tahun 2050. Itu artinya debut keluarga B-52 bakal mendekati 100 tahun. Setiap pesawat B-52 terdiri dari 8 mesin. Sejak awal tahun 60an, B-52 hingga saat ini masih menggunakan jenis mesin Pratt & Whitney TF33PW-103. TF33PW-103 sendiri merupakan varian militer dari mesin JT-3D yang digunakan pada jet komersial Boeing 707 dan Douglas DC-8. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton